Dapat orderan ngolah batu warna hijau seperti ini ya teman teman Hari ini kita ada juga ngolah batu rubi ya Seperti ini bahannya Dan untuk kali ini kita sebelum ngolah batu rubi dan batu hijau kita ngolah kuarsa lagi teman teman Karena orderan hari ini ada orderan ngolah batu kuarsa dibentuk yin yang lagi ya Ini dimnya kecil teman teman gak terlalu besar ya Untuk bahannya sudah kita pola dan kita bersihkan dari serat dan pinti ya teman teman Untuk yin yang prosesnya agak lama ya teman teman Dan diawali dari bagian atasnya dulu supaya enak nanti bagian bawahnya terakhir aja ya Prosesnya seperti ini kita potong potong bagian atasnya ya Dan angle nya kita ubah semuanya teman teman Sampai angle mecanya juga ya Dan ini sudah hampir selesai pola dasarnya ya Atau pola kasarnya teman teman Seperti ini teman teman Berikutnya kita akan mengkilapkan dengan lapidari lagi ya Menggunakan Menggunakan dural aluminium dan serbu intan ya teman teman Prosesnya seperti ini jangan sampai sangkut ya Dan juga jangan sampai salah rumusnya nanti Bagian yang lainnya yang kena di dural ini teman teman Ini proses atasnya sudah selesai ya Sudah kita kasih mengkilap semua Dan itu bentuknya yin yang ya teman teman Bisa dilihat seperti itu Seperti melingkar seperti huruf S ya Untuk potongan bentuk yin yang seperti ini dari samping ya Agak lumayan unik teman teman Dan ini tampak dekatnya ya Seperti itu Berikutnya kita balik Dan akan kita potong bagian bawahnya lagi ya Kita potong bagian bawahnya dengan lapidari lagi ya teman teman Ukuran gridnya saya menggunakan 240 aja Untuk pola kasarnya seperti ini ya Dan ini belum selesai teman teman Kita tambahkan potongan yang lain lagi ya Biar tambah banyak dan cantik nantinya ya Saat kita doff teman teman Ini prosesnya sudah hampir selesai semua Dan ini akan kita mengkilapkan teman teman Untuk potongannya seperti ini ya Rapat dan padat teman teman Berikutnya kita mengkilapkan lagi dengan aluminium dural ya Proses pengkilapan kita menggunakan kit dan serbu intan teman teman Kalau kurang kitnya kita tambahkan lagi ya Hasilnya seperti ini Sementara berikutnya kita mengkilapkan semua ya Sampai benar-benar mengkilap dan gak ada besetnya teman teman Kalau ada besetnya nanti kurang cantik ya Mengkilapnya atau pantulan cahayanya Ini prosesnya sedang berlangsung di bagian pinggir Lebih cantik dan mengkilap ya Seperti itu teman teman Bisa dilihat ya Berikutnya proses doff menggunakan amplas teman teman Seperti ini prosesnya dan hasilnya seperti ini ya Berikutnya kita mengkilapkan bagian pinggirnya lagi Dengan aluminium dural lagi ya Tapi diganti sticknya dengan stick kayu aja teman teman Seperti itu ya prosesnya Digesek aja di aluminium dural Supaya mengkilapnya rata teman teman Hasilnya seperti ini ya Lumayan cantik Dan mempunyai karakter yang lebih ya teman teman Untuk yin yangnya Ya lumayan cantik teman teman Untuk fenomenanya juga Lasternya juga naik ya Padahal pantatnya gak terlalu panjang Bagian atasnya sedang Dan jumlah potongan yang ada di bagian bawahnya Lebih banyak daripada potongan bagian atas Ini kita dapat order lagi Batu warna hijau direhab jadi Batu facet kotak teman teman Langsung aja kita pasang di stick Dan kita potong dengan lapidari ya Seperti ini untuk sementara Berikutnya Kita potong bagian permukaan atas dulu ya Kita balik batunya ini Kan tadi batunya kabocon ya Karena kita mau ambil pantatnya supaya runcing Jadi kita balik Batunya jadi yang bawah Jadikan permukaan atas ya Berikutnya kita mengkilapkan Dengan dural lagi ya Sampai benar benar mengkilap Untuk teknik proses mengkilapan di batu Yang bukan kuarsa seperti ini teman teman Itu agak repot ya Kalau gak bisa dia beset beset Butuh formula cairan khusus untuk Supaya bisa mengkilap seperti ini teman teman Nah seperti itu ya Berikutnya tinggal mejanya Akan kita kasih mengkilap dengan dural lagi ya Kita tambahkan kit dan serbuk intan lagi ya Untuk serbuk intan Saya menggunakan agl02 teman teman Bisa cek aja di link di deskripsi ya Ada saya terterakan teman teman Kalau belum ada ya ditunggu aja ya Dan ini proses mengkilapan mejanya Sudah hampir selesai teman teman Untuk di mejanya memang agak lebih susah Daripada di bagian sampingnya ya Dan ini sudah selesai Permukaan mejanya kita Sudah kasih mengkilap semua ya Dan berikutnya Akan kita buka Dan kita cek teman teman Setelah ini Kita Kosok bagian permukaan bawah lagi ya Dan ini sudah saya pasang di handpiece Berikutnya Kita Kotong Bagian bawahnya lagi ya Dengan Lapidari Ukuran 240 teman teman Untuk link pembeliannya Ada di deskripsi ya Dan ini Bagian bawahnya Kita lanjutkan lagi ya Sampai runcing teman teman Dan ini prosesnya Seperti ini teman teman Kita kasih air Kita kasih bat Yang punya paretan di samping ya Biar enggak Turun ke bawah airnya teman teman Hasilnya seperti itu Berikutnya Kita akan mengkilapkan lagi ya Dengan aluminium dural Pada proses pengkilapan Kita Cek Satu persatu ya teman teman Supaya Detail ya Dan enggak ada yang Besat besat kasar teman teman Seperti ini ya Ini bagian ujungnya Sudah kita mengkilapkan Berikutnya Bagian bawahnya Dan Kita cek Satu persatu lagi ya Sampai benar-benar Selesai teman teman Karena jenis batu Seperti ini Agak susah mengkilapnya ya Ini kita cek Semua bagian Tinggal sedikit Yang belum mengkilap ya Kita mengkilapkan lagi Sampai benar-benar Mengkilap Dan enggak ada besarnya ya Dan ini Sudah selesai teman teman Hasilnya Seperti itu ya Kita lepas Dari handpiece nya Berikutnya Kita cek ya Seperti ini Jadinya lumayan cantik ya Teman teman Dan ini Sudah jadi ya Warnanya hijau Seperti Batu Jambrut Teman teman Cantik ya Bisa dilihat Seperti itu Bila Terpapar Sinar ya Ya lumayan cantik sih Walaupun Di dalamnya Masih ada uratnya Kita center Dengan flash ya Hasilnya Seperti itu Dan bila Dipasang di jari Seperti ini teman teman Warnanya itu Memang seperti Batu Jambrut ya Atau jambrut Untuk jenisnya Saya kurang paham ya Teman teman Bilang orangnya Dibawakan Temannya Dari Afrika ya Ada Sama ruby juga Itu ruby Afrika Bilang kemarin Ada yang bilang Itu red borneo Bukan Red borneo itu Enggak sekeras itu ya Enggak sekeras Batu ruby teman teman Dan ini Sudah jadi Satu teman teman Berikutnya Akan kita olah Batu ruby nya ya Batu ruby nya sih Kecil Seperti ini ya Ini Bukan batuan Red borneo teman teman Bisa dilihat Bahannya Seperti itu ya Ini Kalau enggak bisa Mengkilapkan Batu mulia Enggak bakal bisa Mengkilapkan teman Kalau belum pernah Ngolah batu mulia ya Karena tingkat kekerasannya Enggak sama dengan Batu-batu biasa Memang sih Kalau dilihat Sudah jadi itu Banyak yang sudah Kristal Tapi memang Kalau kita ketemukan Bahan yang sudah Kristal itu jarang Teman teman Kebanyakan Ruby Atau bahan Batu mulia itu Yang dijual Yang seperti ini ya Kalau yang sudah Kristal-kristal itu Sudah Banyak treatment Teman teman Terkadang juga Masih bahan aja Sudah Di treatment ya Dan ini Prosesnya seperti ini Teman teman Pengolahan Batu ruby nya ya Untuk struktur Batu ruby Itu berlapis-lapis ya Teman teman Enggak sama dengan Batu akek Atau batu kuarsa ya Kalau batu kuarsa Itu solid Jadi satu Teman teman Kalau batu ruby Atau batu mulia Yang lainnya itu Berbentuk Lapisan-lapisan Kecil-kecil Atau tipis-tipis ya Makanya Kalau kita gunakan Lapidari yang kasar Bisa pecah dia Teman teman Bisa lengkap ya Atau Berpisah dari Batu yang Asalnya Teman teman Untuk proses Pengolahannya Saya menggunakan Lapidari yang halus ya Supaya Enggak lepas Materialnya Teman teman Atau Pisah-pisah ya Lungkap-lungkap Teman teman Dan ini Sudah hampir selesai Pola kasarnya Hasilnya seperti itu Sementara ya Teman teman Kita buat kotak ya Berikutnya kita mengkilapkan Dengan Dural lagi ya Ditambahkan serbuk intan Untuk Proses pengkilapan Kita gak bisa terlalu lama ya Menggosoknya Dilapidari Karena Batu mulia ini Cenderung lebih Cepat panas Teman teman Takutnya meleot Nanti Lemnya ya Karena lemnya ini Kalau kena panas Dia Meleleh teman teman Dan ini Prosesnya seperti itu ya Pelan-pelan aja kita Gosok ya Untuk cairan pelumas Saya menggunakan kit Yang Multiguna Teman teman Seperti yang ada Di belakang sana ya Ini proses Terakhir teman teman Bagian Sampingnya lagi ya Dan ini Sudah selesai ya Bagian atasnya Berikutnya Bagian bawah lagi Kita akan Gosok Dan kita Bentuk runcing ya Teman teman Untuk tampak Detailnya seperti ini ya Batu mulia Rubinya Bagian permukaan Teman teman Berikutnya kita Balik lagi Dan kita akan Gosok Bagian bawahnya Lagi ya teman teman Karena ini Bagian bawahnya Kita harus Presisikan Dengan ring Nantinya ya Seperti itu Berikutnya kita Mengkilapkan Dengan dura lagi ya Dengan ditambahkan Serbu intan Dan kit lagi teman teman Nah kitnya Seperti yang ada Di belakang itu ya Kalau kurang kitnya Atau serbu intannya Kita tambahkan lagi Supaya Tambah tajam Dan Nggak banyak Besetnya ya teman teman Seperti itu Kita gosok Sampai benar-benar Jadi dan ini Permukaan Empat bijinya Sudah Selesai semua ya Berikutnya Bagian bawah Yang lainnya lagi Dan sudah selesai Hasilnya seperti ini Hasilnya seperti ini ya Bila di bawah lampu Dan juga Yang ini Sudah Tidak di bawah lampu ya Warnanya lebih cantik Teman teman Warna merah Atau pinknya ini Lebih terang ya Bila di luar ruangan Hasilnya seperti ini ya Lumayan cantik Dan Elegan ya Terima kasih Untuk teman teman Yang sudah Berpartisipasi Di channel ini ya Sudah 100 ribu subscriber Terima kasih Sudah menonton